Pesta Demokrasi 5 tahunan telah kita lewati, kini saatnya publik mengawal rekapitulasi agar dihasilkan pemilu yang jujur, adil, serta dapat diterima semua pihak. Inilah catatan Kompas TV. Kompas TV. Pesta Demokrasi dimulai, KPU Pusat mengakui ada kekeliruan di lapangan, kalah menginput data untuk si rekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungannya, hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan, apa namanya, belum sesuai. Sekali lagi, pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur. Selain kesalahan input data di Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIREKAP, Bawasulu juga menerima laporan dugaan kecurangan di beberapa daerah, seperti di Suragen dan Lampung. Akibat pelanggaran tersebut, pemungutan suara di beberapa TPS ada yang diulang, sedangkan bagi pelaku ada pula yang ditindak pidana.